nah untuk konversi dari bilangan binar ke desimal pada dasarnya sangat mudah sekali karena kita tinggal contohnya kita kasih contoh contohnya kita punya 1,1,1,1,1 1 seperti ini ya berarti ini ada 1,2,3,4 oke berarti ini kan 1 x 2 pangkat 8 ditambah 1 x 2 pangkat 7 ditambah 1 x 2 pangkat 6 ditambah 1 x 2 pangkat 5 2 pangkat 4 1 x 2 pangkat 3 2 pangkat 6 nah ini artinya apa? 2 pangkat 8 itu berarti berapa? berarti ini adalah 256 ditambah 128 ditambah 64 ditambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 54 tambah 2 tambah 1 seperti itu ya lalu kalau misalkan kita hitung nah saya menggunakan kalkulator tadi berarti ini sama dengan 511 nah contoh lainnya misalkan digit yang tidak terlalu besar 1,0,1,1 ini yang tadi kita gunakan sebelumnya berarti 1 x 2 pangkat 5 ditambah 1 x 2 pangkat 4 dan 0 ditambah 1 x 2 pangkat 3 ditambah 0 x 2 pangkat 2 ditambah 1 x 2 pangkat 2 betul ya? oke, salah ini ditambah 1 x 2 pangkat 2 tambah 0 x 2 pangkat 1 tambah 1 x 2 pangkat 2 ini artinya 32 ditambah 0 ditambah 8 berarti ditambah 4 terus ditambah 0 ditambah 1 32 ditambah 8 40 44 ini adalah 45 jadi konversi dari bilangan binar ke desimal itu dia sangat mudah sekali kita tinggal masukkan ke definisi yang tadi ke definisi apa namanya definisi sistem bilangan standar posisi standar tadi lalu ini saya lupa ini 2 ini 10 ini dalam basis 2 ini dalam basis 10 jadi konversi bilangan binar ke desimal itu dia sangat mudah nanti yang agak bingung adalah konversi dari bilangan desimal ke binar mudah juga sebenarnya ayo kita sekarang konversi desimal ke binar selamat menikmati selamat menikmati